Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Real Madrid belum menyerah kejar Son Hyung-min Son masih jadi andalan spur sebagai mesin gol yang musim lalu sabat gelar top score Liga Inggris Dilansir dari marka, Madrid dikabarkan kini masih memantau pemain berusia 30 tahun tersebut Carlo Ancelotti masih meminati Son Hyung-min Ancelotti diketahui memang suka dengan gaya bermain Son Lain sisi Madrid bisa makin memperluas pasar di Korea Selatan andai Son datang Spurs diketahui tidak akan menjual Son Namun jika Spurs belum juga raih gelar juara musim ini Mungkin Son berminat angkat kaki Halan ancam rekor salah Salah bikin rekor di musim pertamanya bersama Liverpool Pemain asal Mesir itu mencetak 32 gol dalam 38 pertandingan Premier League 2017-2018 Sementara itu, Halan sudah mencetak 17 gol dalam 11 pertandingan bersama Manchester City di Premier League musim ini Guardiola percaya Halan mampu mematahkan rekor salah tersebut Menurutnya, striker Norwegia itu punya ambisi besar untuk mencetak banyak gol Liga Champion PSG bermak Maccabi 7-2 lolos ke babak 16 besar PSG menjamu Maccabi di Parse desprince Messi membuka keunggulan di menit ke-19 Disusul Gol Mbappe di menit ke-32 Neymar di menit ke-35 Maccabi memperkecil kedudukan di menit ke-38 lewat aksi Abdullah Yesek Messi kembali membuat PSG menjauh di menit ke-44 Abdullah Yesek kembali memperkecil jarak di menit ke-50 Setelahnya, PSG mampu menambah 3 gol lewat gol kedua Mbappe di menit ke-64 Gol bunuh diri, Sean Goldberg di menit ke-67 Dan Carlos Soler di menit ke-84 Dengan hasil ini, PSG makin mantap di puncak kelas main dengan lolos ke babak 16 besar RB Leipzig vs Real Madrid Juara bertahan tumbang 2-3 RB Leipzig menantar Real Madrid di Red Bull Arena Di Rotten Bullen menciptakan start impresif Usai unggul 2 gol melalui Josko Kvardiol di menit ke-13 Dan Christopher Nkunku di menit ke-18 Venisio Junior mencetak gol balasan Madrid jelang turun minum Namun RB Leipzig menyegel kemenangan berkat gol Timo Werner pada 10 menit terakhir Di akhir injury time, Rodrigo menciptakan gol hiburan bagi Los Blancos dari titik putih Bagi RB Leipzig, kemenangan membuka peluang lolos ke fase knockout Liga Champion Leipzig kini menempati peringkat kedua dengan perolehan 9 poin Unggul 3 poin dari Shakhtar Donetsk dan tertinggal 1 poin dari Madrid yang sudah dipastikan lolos Benfica vs Juventus kalah 3-4 Bianconeri tersingkir Benfica vs Juventus berlangsung di Dalus Tim tuan rumah sudah memimpin 3-1 di babak pertama Lewat gol Antonio Silva di menit ke-17 Eksekusi final Tijau Mario di menit ke-28 Dan Rafa Silva di menit ke-35 Di sisi lain, Juventus sempat mengimbangi skor lewat Moeskin di menit ke-21 Benfica menambah gol di awal babak kedua lewat Rafa Silva untuk mengubah skor menjadi 4-1 Juventus kemudian memperkecil lewat Arkadius Milik di menit ke-77 Dan Weston McKinney di menit ke-79 Hasil ini membuat Juventus dipastikan tersingkir dari Liga Champion Sementara itu Benfica dan PSG mengkoleksi 11 angka dan memastikan lolos ke-16 besar Zagreb vs Milan, Rossoneri menampat kosong, jaga asa ke-16 besar Dinamo Zagreb vs AC Milan berlangsung di Stadion Maximir Milan tancap gas dan berhasil berpesta 4 gol di gawang tuan rumah lewat aksi Matteo Gabia di menit ke-39 Raffaeleau di menit ke-49 Olivier Giroud di menit ke-59 Dan gol penuh diri Robert Liubicic di menit ke-69 Hasil ini membawa Milan naik ke posisi 2 kelas semain sementara grup E dengan 7 poin Squad asuan Stefano Pioli berbut tiket 16 besar dengan RB Salzburg dalam match day terakhir fase grup pekan depan Salzburg vs Chelsea menang The Blues kunci tiket ke-16 besar Salzburg vs Chelsea berlangsung di Red Bull Arena Tim masa London itu memimpin di babak pertama lewat Matteo Kovacic Chelsea lengah di awal babak kedua, Junior Adamu sukses mencetak gol untuk Salzburg dan mengubah skor menjadi 1-1 Namun Chelsea mencetak gol lagi di pertengahan babak kedua lewat Kai Havert yang membuat skor akhir menjadi 2-1 Hasil ini membuat Chelsea sukses mengunci tiket ke-16 besar setelah mengkoleksi 10 poin Jumlah angka itu tak akan bisa disamai oleh Salzburg yang mengumpulkan 6 poin Dortmund vs Manchester City di borusan lolos ke-16 besar Dortmund vs City berlangsung di Signal Iduna Park Kedua tim gagal mencetak gol di babak pertama Manchester City mendapatkan Nadia Finalti di babak kedua Eksekusi Finalti Riyad Mahrez bisa digagalkan Gregor Goebbels Skor kacamata bertahan hingga laga berakhir Tambahan 1 angka cukup mengantarkan Dortmund ke babak 16 besar Liga Champion Di borusan menduduki runner-up grup G dengan 8 poin Berjarak 3 angka dari City yang sudah lolos lebih dulu Menyakitkan Juve tersingkir dari Liga Champion Juventus gagal ke babak 16 besar Liga Champion Ini adalah kali pertama Juventus tersingkir di fase grup Liga Champion sejak 2013 Pelatih masih Meliano Allegri mengakui hasil ini sangat menyakitkan Eliminasi ini menyakitkan Kami marah dan kecewa tetapi kami harus fokus sekarang ke Serie A Dan mengejar ketinggalan karena ini bukan awal yang baik untuk musim ini Kami perlu memulihkan energi fisik dan mental Ungkap Allegri kepada Sky Sport Italia PSG menang besar Bursa top skor Liga Champion ikut bergejolak Kegara Kilian Bape Bursa top skor Liga Champion ikut memanas seiring kemenangan besar PSG Atas Makabi Haifa Rabu 26 Oktober Kemenangan 72 PSG atas Makabi Haifa Membuat nama Kilian Bape kini memucaki daftar top skor Liga Champion sementara Dan Bape menyumbangkan 2 gol kala PSG melumat wakil Israel tersebut Kini Bape ada di puncak daftar top skor dengan koleksi 6 gol Pemain asal Perancis tersebut unggul tipis dari 2 penyerang jempolan lain Yang bersaing di Bursa top skor kali ini Lionel Messi bikin 2 catatan apik saat PSG libas Makabi Haifa Lionel Messi tampil gemilang saat Paris Saint-Germain melumat Makabi Haifa Dengan skor 7-2 di Liga Champion 2022-2023 Bertanding di Stadion Paris Prince Rabu 26 Oktober Messi turut mencatatkan rekor anyar di laga ini Mengutip dari Opta Joe Messi setidaknya membukukan 2 rekor anyar Usai membukukan 2 gol dan 2 asis dalam pertandingan tersebut Messi kini dinobatkan sebagai pemain tertua Yang mampu mencatatkan 2 gol dan 2 asis sekaligus Sepanjang sejarah Liga Champion Messi mengukir rekor ini tak kalah usianya menginjak 35 tahun Dan 123 hari Kemudian Messi juga mampu membalap rekor Cristiano Ronaldo Dalam urusan mencetak gol dari luar kotak finalti Dengan 23 gol Pemain berusia 35 tahun itu unggul 1 raihan Ketimbang sahar rival pasca mencetak gol indah Kegawang Makabi Haifa di menit ke-44 Pep Guardiola sorot kegagalan finalti Riyad Mahrez saat lawan Dortmund Riyad Mahrez menjadi sorotan saat Manchester City melawan borusnya Dortmund yang berakhir imbang dengan skor kacamata Dalam laga tersebut Mahrez gagal mencatatkan namanya kepapan skor Karena gagal mengeksekusi finalti pada menit ke-58 Kegagalan Mahrez tersebut disoroti oleh Guardiola Apalagi Manchester City sudah gagal finalti Sebanyak 25 finalti di Liga Champion Kami akan lihat apa yang terjadi Tentunya ini masalah Karena kami gagal 25 kali finalti Dan jadian terbanyak di Liga Champion Ucap Guardiola dikuti BBC Saya mengagumi keberanian Mahrez untuk mengambil finalti Tetapi ini adalah masalah Dan kami harus meningkatkan Tambahnya Guardiola angkap alasan hanya mainkan Erling Haaland satu babak lawan Dortmund Erling Haaland tak bermain penuh saat Manchester City bertemu Borussia Dortmund Sebenarnya Haaland bermain sebagai starter di pertandingan kali ini Tracker Norwegia itu diduetkan dengan Julian Alvarez di lini depan The Citizen Namun Haaland ditarik keluar di jeda antar babak Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengungkapkan alasan digantinya Erling Haaland Haaland mengalami sedikit demam sebelum pertandingan Joe Cancelo mengalami masalah di kakinya Oleh sebab itu kami mengganti keduanya Tutur Guardiola dikutip BT Sport Terus-terusan dicadangkan karena Potter tak suka dengan Pulisic Christian Pulisic seharusnya bisa jadi andalan Graham Potter Tetapi faktanya Pulisic malah harus tersingkirkan dari squad Chelsea saat ini Dari total 9 laga yang telah dipimpin Graham Potter di seluruh kompetisi Pulisic tercatat hanya 6 kali diturunkan dengan 4 diantaranya sebagai pemain pengganti Kondisi ini tentu tak diinginkan mantan pemain timnas Amerika Serikat Eric Winalda Mengingat Pulisic merupakan salah satu andalan negeri pamansam Yang akan berlaga di Piala Dunia 2022 Pertengah November mendatang Terkait situasi Pulisic saat ini Eric Winalda pun Menurutin Potter sedianya memang tidak menyukai pemain berusia 24 tahun itu Manuel Locatelli merasa sangat malu atas tersingkirnya Juventus Dari Liga Champion 2022-2023 Locatelli merasa sangat malu atas tersingkirnya Juventus Dari Liga Champion 2022-2023 Sinyonya tua dipastikan gugur Useta Klub 3-4 dari Benfica di Estadio Dallus Dengan hanya berbekal 3 poin Skuad tasuan masih Meliano Legri dipastikan tidak bisa mengejar Paris Saint-Germain Dan Benfica yang sama-sama sudah mengumpulkan 11 poin Mereka menderita 4 kekalahan dari 5 pertandingan di babak grup Liga Champion 2022-2023 Pemain Juventus Manuel Locatelli mengatakan kecewa berat dengan kekalahan itu Pasalnya target lolos ke babak 16 besar Liga Champion 2022-2023 Sudah dipastikan pupus Setelah 20 laga Real Madrid akhirnya kalah juga Laju tidak terkalahkan Real Madrid akhirnya berhenti Madrid menderita kekalahan pertamanya setelah 20 laga usai tumbang di markas RB Leipzig Dengan skor 2-3 Sebanyak 16 kemenangan diraih pasukan Carlo Ancelot itu dan cuma 4 kali seri Sebelumnya Madrid menderita kekalahan terakhirnya saat menyerah 0-1 di markas Atletico Madrid Pada lanjutan La Liga 2021-2022 Mei silam Meski begitu Real Madrid sudah dipastikan melaju ke babak 16 besar Liga Champion Bagi RB Leipzig Kemenangan ini menempatkan mereka ke pole position, ke lolosan, ke fase Leipzig ini menempatkan urutan 2 klasemen grup F dengan keunggulan 3 poin dari Shakhtar Donetsk Barcelona lagi terjepit, Müller malah goda Lewandowski Barcelona dalam posisi kurang diuntungkan karena baru mengumpulkan 4 poin di klasemen Tertinggal 3 poin dari Inter yang juga unggul head-to-head Apapun yang dihasilkan Barcelona tentu masih harus bergantung pada hasil laga Inter Langkah pertama Barcelona saat ini harus menang melawan Bayern dan Inter dijegal Victoria Pleasant Dalam kondisi Barca tersebut, Bayern datang ke Camp Nou dengan penuh sukacita Lewandowski bahkan digoda oleh Müller Kedua pemain tersebut memang punya kedekatan yang mesra karena sudah sangat lama barengan membela Bayern Müller membuat video saat sudah berada di Barcelona Dia mengucapkan bahwa pasukan Bayern sudah tiba dan dalam video itu para pemain tertawa Christian Ronaldo sudah berlatih dengan tim utama Manchester United Christian Ronaldo digabarkan sudah berlatih kembali ke dalam squad utama Manchester United Setelah sebelumnya harus berlatih sendiri karena mendapatkan hukuman indisipliner dari Eric Ten Hag Kembalinya Ronaldo berlatih bersama dengan squad utama Manchester United tersebut Sepertinya menjadi syarat apabila Eric Ten Hag sudah mendapatkan permintaan maaf dari sang mega bintang secara langsung Itu berarti ada kemungkinan apabila sang pelatih akan memberikan kesempatan bagi Ronaldo Untuk bermain bersama squad utama Ronaldo kemungkinan akan ikut bermain di laga melawan Serif Tiraspol pada Liga Eropa Jumat 28 Oktober Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!